Intro Ricky Rizal Wibowo atau lebih dikenal dengan Sapaan Bripka RR Ngamuk dalam sel tahanan Dirinya menuntut tak terima dengan fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso Terkait tuntutan hukuman Richard Eliezer yang lebih rendah Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis Diketahui sebelumnya jika hasil sidang putusan Ricky Rizal difonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Fonis hukuman tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yaitu 8 tahun Ricky Rizal difonis pidana penjara selama 13 tahun dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yoswauta Barat Atau Brigadir J Amar putusan dibacakan Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada selasa 14 Februari 2023 Fonis 13 tahun penjara dijatuhkan setelah Majelis Hakim meyakini Jika Ricky Rizal bibawa terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP Menyatakan terdakwa Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal dengan pidana penjara selama 13 tahun Ucap Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa Ricky Rizal Tidak diduga jika Fonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso Terhadap Ricky Rizal tersebut itu jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal dinilai bersalah melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tentang pembunuhan berencana Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ricky Rizal dan terdakwa Kuat Maruf Dengan tuntutan pidana hukuman penjara selama 8 tahun Terima kasih telah menonton!